Ada proyek pengecoran jalan di wilayah Pule, ini tepatnya dimulai di sebelah selatan Pasar Ngelambang. Ada perlembatan jalur di wilayah sini, ini corcorannya. Di depan itu adalah Pasar Ngelambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat Al Arif Blura, kembali berjumpa. Kali ini kita akan mereview jalur alternatif dari wilayah Seso. Ini kita start dari Seso. Terus tembus mana nanti Pak? Dari Seso, menyusuri jalan ke desa wisata tempuran, belok kanan. Nanti tembus ke wilayah kecamatan Bogorjo, kemudian tembus lagi ke Jepon. Salah satu jalur alternatif. Nah sebelum berangkat ini kita berdoa dulu, dibimbing oleh Pak Kaspro ini Pak Narto. Ya berdoa mulai. Ya ini nanti kita berangkat di Simak nanti perjalanannya. Bagaimana jalan alternatif menuju ke Bogorjo, ini tapi lewat desa wisata tempuran. Nah ini bersama rekan-rekan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Di depan itu kita lihat sepertinya ada proyek pengecoran jalan. Nah ini ada proyek pengecoran jalan di wilayah Kule Ini tepatnya dimulai di sebelah selatan Pasar Ngelambang Ada perlembatan jalur di wilayah sini Ini corcorannya Di depan itu adalah Pasar Ngelambang Terima kasih telah menonton Nah ini kita sudah lepas dari jalan cor Ini berada di wilayah Kule yang bagian utara Berbatasan dengan desa Mbak Cem Suasana pagi hari Ini anak-anak pada berangkat ke sekolah Hati-hati nak Sampai wilayah Mbak Cem Ini jalannya masih sangat sepi sekali Karena kita berangkatnya ini pagi Sangat sepi Udaranya juga sejuk Ini tanjakan mengangkrok Arah ketempuran Bilok kiri Bilok kanan arah soko Tanjakannya langsam Tapi ini puanjang Seluruhnya sepi Cocok untuk yang suka goes Terutama MTB Nah ini Bertiga Jika ke kiri-kiri Ada tempuran ya Pak Wisata tempuran Ini kita ambil Yang lurus saja ini Lurus Naik ke wilayah Desa Ngangkrok Ini tanjakannya itu Sampai wilayah Desa Ngangkrok ini ya Pak ya Desa Ngangkrok ini wilayahnya Mbak Umi Tumpang lewat Mbak Umi Belum buka mungkin Mbak Umi-nya masih senam Ini lanjut ke arah timur ini ya Pak ya Cuaca mulai panas Ini sinar matahari mulai sepenggalah Bisa kita lihat dari semburat cahayanya Mulai merobos Menghangatkan jiwa-jiwa yang Suka bangun pagi Peletik 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 Dibutukan konsentrasi Peletik 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 Amed mbak Peletik 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 Ancur biantet biantet di depan itu mulai menanjak kita memasuki tanjakan yang ekstrim ini nah ini tanjakannya ekstrim ini mas Kalingga sarapan ya amit ini tanjakannya ekstrim oh 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 Wuhh Wuhh Liusnya Lius 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 Di depan itu jika kita lurus Kita bisa sampai ke puncak mundri Namun tujuan kita kali ini Mencari jalur alternatif Ke wilayah Bogorjo Nah pemirsa Di depan ini ada sebuah Pertigaan Kita ambil jalan ke arah kanan Ke arah sana nanti Ini kita minum minum dulu Nah Ini Jalurnya nanti seperti ini Masuk kawasan Desa ngangkrok Ini kita cari tembusan Atau kita cari jalur alternatif Ini di kawasan hutan Dan suasananya seperti ini Semangat Semangat Ini Pak Narto Mas Joko Pak Agus Pacewus Panjang sekali ini Rombongannya panjang sekali ini Ini paling terakhir Mas Kalingga Terus melusuk ke arah sana Terus melusuk ke arah sana Tuh Hati-hati Mas Hati-hati Ini sudah masuk kawasan Perdalaman ini Nah itu naik ke atas itu Ini sebatannya kecil seperti ini Nah Ada sungainya Kita akan naik ke atas sana Ini saya masih sedikit ngos-ngosan Tadi ngejar teman-teman untuk mengambil videonya Ini adalah kita Mas Rudi Saya pabung beberapa bulan baru kali ini Iya Tuh Naik ke atas sana itu Ini Mas Kalingga Ini terakhir ya Ini Mas Kalingga Ini Mas Kalingga Ekstrimnya itu Kita Masih Tunggu Karena memang ini jalurnya lumahan ekstrim Jadi dibutuhkan Power dan juga Teknik yang pas Nah ini Alhamdulillah ini Jika tekniknya meleseh sedikit saja Akan ngerowel Itu menanginjak ke atas itu Masih tetap semangat Alhamdulillah Lolos Kita lanjut perjalanan selanjutnya Ini ada sesuatu yang unik Disini ada pohon pule raksasa Untuk yang butuh pohon pule bisa datang kesini Menunggu kemunculan rekan-rekan Nah ini Ceritanya ini belusuan hutan jati Di wilayah Belora Utara Ada Pak Rudi Pak Puji Pak Agus Pace Pak Kalingga Pak Joko Pak Nanang Di bawah asuan Bopo Sunarto Ini pelan-pelan menyusuri Jalanan yang berliku Bisa kita lihat Jejer Renteng-renteng Germat-germat Waton Selamet Alon-alon Waton Kelakon Ini Yowes bareng-bareng Wih alasnya guys Blusu ala Serono Terlihat hijau-hijau daun jati Dan juga rimbunnya Pohon-pohon jati khas Kabupaten Belora Nah itu belusuan sampai kesana itu Wow Sangat keren sekali pemandangannya Simak terus Nanti tembus ke wilayah Bogorjo Kita menyusul dari belakang Untuk jalan ini Mungkin untuk sepeda ontel ataupun sepeda motor masih bisa ya Jalur alternatif ke wilayah Bogorjo Tapi untuk kendaraan roda empat saya sarankan jangan lewat sini Nah ini Ini sampai sini kita ambil jalur yang belok ke arah kanan Sangat sejuk dan sahdu sekali ini Berjalan Berlawanan dengan arah matahari Menghilangkan segala macam Bersudan penyakit Dengan hangatnya sinar mentari pagi Ini memasuki kawasan perbukitan Yang penuh dengan Pohon jambu mete Itu rekan-rekan itu Kita intip dari bawah ini Ini melewati Kawasan hutan jambu mete Yuk semangat rekan-rekan Sangat seduk dan sahdu ini Ini rombongan kita pagi ini Di bawah asuan Bopo Sunarto Asik sekali jalurnya ini Renteng-renteng sampai sana Ini saya tertinggal di belakang Memasuki Kawasan hutan jambu mete Bisa kita lihat Kanan dan kiri ini adalah hutan jambu mete Atau orang bilang namanya Jambu monyet Nah ini Amit Mbah Ini sedikit dilo-ndilo ini Karena jambu mete nya ini Sangat pendek Jadi ini nanti kita tembus ke Dukoh Njuwot Di wilayah desa Ngelengkir Kecamatan Bogorjo Kapuatan Blura Jawa Tengah Ini hutannya seperti ini Kecamatan Bogorjo Apas mas Jangan kejaran hati-hati Awas mas Terima kasih telah menonton 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 Nah itu Rekan-rekan dari bawah Ini kita nyegat di atas ini Yuk rekan-rekan yuk Itu renteng-renteng mulai naik ke atas Berjalan pelan-pelan Menyusuri jalanan setapak Nah ini tembusnya ini Kita keser sedikit kameranya Sangat sejuk Dan adem sekali Menyusuri hutan jati di kawasan Dukun Jowet Desa Ngelengkir Kecamatan Bogorjo Kapuaten Dura Jawa Tengah Seret Satu demi satu Ini rekan-rekan Masih semangat ya mas Setelah menaklukkan Tanjakan Jowet Setelah menaklukkan Tanjakan Jowet Kita lanjut ke wilayah Ngelengkir Untuk menuju ke Tanjakan Ngelengkir ya pak ya Masih bersama Boko Sunarto ini Ini Berjalan pelan-pelan Menikmati indahnya pemandangan Nah itu rekan-rekan ada di depan kita sekarang Jalunya seperti ini ya Masa kita lihat Masa kita lihat Itu turun lagi kebawah Nah Lihatlah Bawah sana Turun lagi Kebawah sana Kelihatan nggak Tunggu 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 Ini saya yang paling belakangnya Pak Nanang Tunggu 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 Tambah L타 Tunggu 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 nah sedulur jadi dalam ini mau tembusnya tekan ke ini tembusannya tekan pertelon setiap sore sedang lengkir ini kita pertelonnya seperti ini ngarep itu pertelon sedang lengkir ini mau lor selamat ya pak jalur sekoh ini jati rejok tembus Bogorzok ini lengkir itu kayak sendangnya yang tidak ngiri yang tidak nganan bisa tembus desa karang jepun dan terkombluru ini kontennya tidak tutup tidak tutup kontennya yang menyimak matur ini aku tak lanjut perjalanan arah ngidul sementara tidak tutup kontennya matur sedulur selamat menikmati selamat menikmati